Pemirsa akibat kehabisan vial vaksin di Kaimana, tim vaksinasi Kabupaten Kaimana, yaitu tim kesehatan Dinas Kesehatan Kaimana, Polres Kaimana, dan Kodim 1804 Kaimana, hingga saat ini belum dapat melaksanakan lagi kegiatan vaksinasi kepada masyarakat Kaimana. Pelaksanaan vaksinasi akan dilaksanakan setelah vial vaksin dikirim lagi oleh Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat. Sementara target perolehan vaksin di Kaimana baru mencapai 43,2 persen. Hal itu disampaikan ke Polres Kaimana, AKBP Iketut Widiarta SIKMH, saat ditemui sejumlah wartawan di ruang kerjanya belum lama ini. Menurut dia, untuk saat ini hanya tersisa 250 vial vaksin Sinovac. Pihaknya pun sudah berkoordinasi dengan pemerintah provinsi melalui Dinas Kesehatan Provinsi untuk pengirimannya. Namun, belum dapat dipastikan kapan pengirimannya dan lanjutan kegiatan vaksinasinya. Akibat kehabisan vial vaksin, kata dia, target yang telah diperoleh dipastikan berkurang dari yang direncanakan sebelumnya. Dijelaskan, untuk saat ini di Kaimana, dosis pertama baru mencapai 43,2 persen saja. Atau hanya sebanyak 18.715 orang dari total target penduduk Kaimana sebesar 43.313 orang. Sementara untuk dosis kedua mencapai 24,7 persen atau setara dengan 10.715 orang dari total penduduk sebesar 43.313 orang di Kaimana. Untuk itu, lanjut dia, kedepannya di tahun 2022 ini, target pencapaian akan terus dilaksanakan oleh pihaknya. Dirinya pun sangat berharap agar pemerintah daerah bisa membantu proses pencapaian target ini. Di antaranya adalah melaksanakan sosialisasi secara baik ke masyarakat. Terutama masyarakat yang ada di kampung dan distrik. Karena lanjut dia, saat ini sesuai data, penduduk dalam kota Kaimana sudah sekitar 90 persen telah vaksin. Sementara masih banyak warga di kampung-kampung dan distrik-distrik yang belum divaksin. Sementara untuk akses ke sana, lanjut Kapolres butuh anggaran yang cukup besar. Untuk itu, harus ada dukungan dana dari pemerintah daerah. Kapolres pun sangat berharap agar masyarakat tetap proaktif untuk mendukung kebijakan pemerintah ini, yakni bersedia untuk divaksin. Dia pun sangat berharap agar ke depannya saat sosialisasi dilakukan dengan menyertakan tenaga medis, khususnya dokter untuk memastikan layak tidaknya warga untuk mendapatkan vaksin. Dari Kaimana, Papua Barat, tim Liputan Kabar Triton mengabarkan.